Alright, welcome to Jamescope Ya, di cuaca mendung seperti ini Gue akan ngebahas tentang Konser musisi-musisi Indonesia yang memakan korban jiwa Ya, yang namanya nonton live konser itu pasti selalu asik ya Karena lu bisa joget bareng, bisa nyanyi bareng temen-temen lu Dan lu juga bisa kenalan sama orang baru Ya, intinya vibes-nya itu seru banget kan Tapi dibalik kesenangan itu, ternyata ada resiko yang mengikuti Bahkan bisa memakan korban jiwa Ya, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke konser yang pertama Yaitu konser Slank Pada tanggal 10 Maret 2009, Slank mengadakan konser di Stadion Cilikriwut, Kota Palangkaraya Nah, konser yang ditonton lebih dari 10 ribu orang ini Sebenernya berjalan lancar aja sih Jadi selama kurang lebih 2 jam, si Slank itu manggung ya Nah, cuma keesokan harinya ditemukan satu jenazah di samping tembok stadion tersebut Dan setelah diselidiki, ternyata nama dari jenazah tersebut adalah Jainuddin Ya, usianya masih 17 tahun saat itu Dan dia adalah siswa kelas 2 SMK Negeri Palangkaraya 4 Nah, disini disinyalir Jainuddin ini tewas karena dia lompat dari tembok stadion Ya, artinya disitu kayaknya si Jainuddin ini nonton konser tapi gak beli tiket Ya, akhirnya dia manjat cuy Selidik punya selidik, ternyata si Jainuddin ini sebelum nonton konser Slank Dia itu minum alkohol dan juga obat-obatan terlarang Boti ini ya Nah, jadi diduga Jainuddin ini tewas karena terlalu mabuk Terus manjat Ya, ketika konser selesai Jatoh Entah kenapa lahnya, entah atau apanya gitu ya Yang mengakibatkan dia tewas Dan bisa juga dia tewas karena keracunan obat-obatan terlarang Kita gak tau Konser yang kedua Ada konsernya Superman Is Dead Nah, ini nih bandnya Bli Jering sini ya Bli Jering, apa kabar? Sehat ya, semoga sehat ya Bli Jering selagi lumayan terkenal nih ya Di sosmed ya Karena menyuarakan gerakan anti-vaksin Kejadian ini terjadi lagi-lagi di tahun 2009 bro Jadi pada tanggal 23 Oktober tahun 2009 SID ini manggung di Stadion Sriwedari Solo Kejadian ini terjadi ketika konser ini udah mau berakhir nih Sekitar jam 11an malam ya Waktu itu SID lagi bauin lagu Kutarok City Tiba-tiba penonton rusuh ya Sampai ada kejadian tusuk-tusukan Nah, karena kejadian penusukan ini Akhirnya satu orang meninggal dan dua orang ini luka-luka cuy Korban tewas bernama Yudi Widianto Berusia 18 tahun Dan korban luka-luka bernama Riza Randani Berusia 19 tahun Dan juga Dwi Martanto Usianya 22 tahun Disini masih pada remaja ya Sama kayak gua Jadi setelah divisum, korban yang tewas ini Penyebabnya adalah luka tusukan di punggung cuy Jadi si korban luka-luka ini juga ketika ditanya Di wawancara ya Mereka juga bingung Penyebab rusuhnya itu apa ya Terus tiba-tiba ketika lagi rusuh gitu Punggung mereka kerasa panas Kirain kenapa gitu ya Pas dipegang ternyata darah cuy Ternyata ditusuk itu rasanya panas ya Terus kita masuk ke konser yang ketiga Ada konsernya Gigi Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2004 ya Pada tanggal 18 Februari Gigi diundang untuk menjadi band penutup Di acara kampus tersebut Nah ketika Gigi mulai manggung nih ya Akhirnya penonton rame Membludak ya Sampai Mereka nekat untuk naik ke atap gedung student center Dan disini nih penyebabnya Mereka gak nyangka kalau ternyata Atap student center itu Ambruk cuy Dan mengakibatkan Dua orang meninggal dunia Dan 50 orang lainnya Cederah Korban tewas bernama Saiful Anwar Dan Zainal Asikir Jadi disini menurut saksi mata ya Kenapa atap gedung student center itu ambruk Karena penonton yang di atap gedung itu Joget-joget cuy Gila gak lu joget-joget di atas atap gedung Ya bentuknya itu kayak talang air Tapi ya mungkin waktu itu suasananya Masih euforia gitu ya Mereka gak mikir kalau atap gedung itu akan ambruk ya Kemudian kita masuk ke konser yang keempat Ada konsernya Silaun Seven Perjadian ini terjadi di tahun 2004 juga Sama kayak Gigi Jadi waktu itu Silaun Seven lagi manggung di Stadion Lambung Mangkurat Ya Di Banjarmasin Penontonnya ribuan cuy Dan sebenernya konser tuh berjalan dengan lancar ya Sampai akhirnya insiden ini terjadi ketika konser berakhir Dan penonton hendak keluar dari stadion Lo bisa bayangin Masa ribuan Mau keluar stadion secara bersamaan Ya Desek-desekan pasti Dan kejadian itu mengakibatkan Empat orang gadis remaja tewas Dan puluhan lainnya pingsan Tapi sebetulnya ini bukan pertama kalinya konser Silaun Seven memakan korban jiwa Ada tahun 2000 Kejadian ini juga pernah terjadi Dan korban tewasnya jumlahnya juga sama Empat Dan empat-empatnya adalah remaja putri Tapi disini Kronologinya beda ya Kalau di konser 2004 itu Penonton tewas karena desak-desakan ingin keluar Ya Tapi pada tahun 2000 Keempat remaja ini tewas karena diinjak-injak ya Kemudian kita masuk ke konser yang kelima Ada konser ungu di Pekalongan Nah ini gue kutip dari Riau Online nih ya Yang konser ungu ini Jadi pada tanggal 19 Desember 2006 Ungu mengadakan konser di Stadion Manggala Krida Jadi waktu itu jumlah penonton konser di Stadion Manggala Krida Itu diperkirakan 8.000 sampai 13.000 orang Padahal kapasitas penonton di stadion itu cuma 6.000 orang Nah ini kejadiannya sama nih kayak konser Silaun Seven ya Nah ketika konser selesai Akhirnya belasan ribu penonton itu Mencoba keluar berbarengan Ya gak sih? Lagi-lagi lu bisa bayangin gak? Belasan ribu orang Mau keluar gitu ya Dari stadion Tapi pintu stadionnya cuma ada 2 Cuy Bahkan itu Ini gue kutip dari Riau Online ya Pintu stadion awalnya itu Yang dibuka cuma 1 Jadi ketika akhirnya aparat dan panitia ngeliat Wah gila penontonnya ngebludak banget nih Mereka memutuskan untuk membuka pintu lainnya ya Tapi ternyata gak membuahkan hasil Nah akibat kejadian itu 10 orang meninggal dunia Lalu kita masuk ke konsernya terakhir Konsernya terakhir ada konsernya B-Side Pada tanggal 9 Februari tahun 2008 Di gedung AACC Bandung Jumlah orang meninggalkan event konser ini Adalah sebanyak 11 orang Jadi gue akan nyeritain kronologi besarnya aja ya Jadi kronologi besarnya adalah Penyebabnya kurang lebih sama nih Kayak di konser ungu Harusnya kapasitas penonton di gedung AACC itu Cuman sekitar 400-500 orang Nah ini ketika konser B-Side berlangsung Jumlah penonton diperkirakan lebih dari 1000 orang Lu bisa bayangin gak sih Lu di dalam gedung yang kapasitasnya cuman 500 orang gitu ya Tapi ternyata diisi sama 1000 orang Udah gitu ini konser musik underground cuy Wah rusuh dah pokoknya ya Lu kebayangan pasti panas Pengap, kurang oksigen Desek-desekan ya kan Aduh Gak sanggup gue bayangin ya Gue kutip dari kompas.com Akhirnya Karena kejadian ini Polisi Menetapkan tiga tersangka ya Dan ketiganya merupakan panitia Dari penyelenggara konser tersebut Jadi Panitia dianggap telah melakukan kelalaian Sehingga menyebabkan banyak korban Luka dan meninggal dunia Jadi ini kalau Gue tarik benang merahnya ya Dari setiap kejadian tersebut Ini bisa diambil kesimpulan Sebagian besar kejadian itu terjadi akibat kelalaian panitia penyelenggara cuy Kayak misalkan contohnya konser SID ya Kok bisa orang masuk nonton Bawah sajam ya Senjata tajam Emang panitia gak melakukan pengecekan terlebih dahulu? Kan harusnya ngelakuin pengecekan cuy Senjata tajam tuh udah pasti gak boleh Di setiap acara pertunjukan Terus kemudian ada konser Ceylon 7 B-side Dan konser ungu ya Ini penyebabnya sama Penyebabnya adalah Overloadnya jumlah penonton Di tempat pertunjukan tersebut berlangsung Yang harusnya kapasitasnya cuma 500 orang nih ya Yang di konser B-side Itu yang nonton 2 kali lipatnya 1000 orang Lu bisa bayangin gak? Nah menurut gue nih oknum-oknum yang nakal Ini sih penyebabnya ya Yang kayak Lu harusnya jual tiket tuh cuma 1000 piece aja Lu gak boleh lebih Tapi mungkin mereka kayak mikirin Ah yaudahlah Ini uangnya banyak nih ya kan Udah gitu kayaknya Konser gak akan rusuh Gimana tuh menurut lo Ya gak sih? Akibat nilas titik Rusak susu sebelahnya Ya gak? Karena cuma ada oknum beberapa orang Akhirnya nama I.O. pun jadi rusak gitu Padahal menurut gue temen-temennya Belum tentu tau juga Gitu kan Termasuk musisinya nih Artisnya Menurut gue kayak B-side B-side ungu gitu ya Mereka gak mikirin cuy penontonnya mau berapa Segala macem kan Itu mau bukan tugas mereka mikirin hal itu Tugas mereka cuma ngasih pertunjukan yang terbaik Untuk fansnya Itu aja Nah itu dia Pembahasan gue kali ini Tentang konser-konser Musisi Indonesia yang memakan korban jiwa Menurut kalian gimana tentang hal ini ya? Ya gak sih? Ya biarpun sekarang udah jamannya konser online Tapi mudah-mudahan akan balik lagi ke Offline konser ya Artinya Para musisi boleh ngadain konser Menurut kalian gimana sih Aturan yang seharusnya Bener-bener ditegakan itu Kayak gimana? Please komen di bawah Ya sebelum gue say goodbye Jangan lupa klik tombol subscribe Oke? See you on the next episode Ciao!